Halo semua kembali lagi di channel youtube saya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain banner menggunakan CorelDRAW X7 kemudian di convert menjadi PNG sehingga hasilnya seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini tema untuk banner yang saya buat hari ini itu berkaitan dengan tutorial membuat kartu nama dan icon yang sudah saya unggah juga pada video sebelumnya di dalam tutorial membuat desain kartu nama dan icon itu sudah saya unggah tentang logo join fotografi kemudian icon-icon WA icon daripada yang berhubungan dengan banner yang saya buat hari ini dan ini adalah hasil dari CDR nya masih berupa CorelDRAW jadi saya sarankan nanti ketika teman-teman ingin mencetak daripada banner yang sudah dibuat silakan bawa sekalian mentahannya agar lebih mudah disetting apabila terjadi kesalahan sebelum teman-teman membuat desain banner sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan seperti misalnya foto dari kamera ini kemudian logo dari perusahaan yang dibuatkan bannernya kemudian icon-icon yang berhubungan dengan banner yang teman-teman buat jadi ini saya sudah buat sebelumnya di desain kartu nama dan icon tentang join photography sekarang kita akan buatkan bannernya produknya juga sudah ada foto fashion, model, event, birthday, dan wedding kemudian saya persiapkan juga yaitu fotonya, logonya, kemudian icon-nya kalau sudah selesai mempersiapkan silakan teman-teman langsung buka CorelDRAW nya kemudian kertasnya disesuaikan untuk portrait landscape nya juga disesuaikan dan unitnya ganti menjadi cm untuk ukuran minimal dari banner sebenarnya itu adalah 3x1 meter jadi teman-teman nanti ke depannya bisa disesuaikan ukurannya menjadi custom disini kemudian unitnya diubah menjadi meter nah karena kita untuk latihan untuk bagi yang pemula kita belajar mendesain sederhana seperti ini saja dulu seperti biasa saya akan buat dalam satu lembar kerja CorelDRAW dan desain yang sudah saya praktekan saya pindahkan terlebih dahulu yang pertama kita buat untuk membuat desain banner ini adalah rectangle teman-teman bisa buat rectangle sedikit saja disini terlebih dahulu kemudian kita ganti ukurannya di atas ini menjadi 41 cm x 13 cm teman-teman langsung tekan P di keyboard agar rectangle nya berada di tengah-tengah lembar kerja CorelDRAW kemudian cari pick tool teman-teman bisa lakukan desain awal sekarang misalnya kita bawa ke sebelah kiri klik kanan untuk meng-copy paste teman-teman bisa cari shape tool untuk mengeditnya klik kanan pada pinggiran garisnya cari convert to curve kemudian teman-teman bisa scroll di mouse di bagian sini teman-teman bisa klik dua kali untuk menambahkan node di bagian pojok kanan ini teman-teman bisa klik dua kali agar dia menjadi seperti ini selanjutnya teman-teman bisa kembali ke pick tool kita bisa edit kembali misalnya seperti ini klik kanan kemudian teman-teman bisa kecilkan misalnya seperti itu cari shape tool klik kanan pada garis pinggirnya convert to curve kemudian teman-teman bisa tambahkan node juga disini dengan cara klik dua kali di bagian pojok kanannya ini teman-teman bisa klik dua kali agar hilang dia sehingga menjadi seperti ini selanjutnya teman-teman bisa cari pick tool kemudian diberikan warna misalnya saya berikan warna kuning serta putih silakan teman-teman sesuaikan pewarnaannya sesuai dengan selera kita bisa klik kanan order to front of fig untuk posisinya silakan teman-teman sesuaikan juga dan ini kita akan gunakan sebagai tempat kameranya nanti selanjutnya karena saya sudah ada pewarnaan yang sudah saya pakai sebelumnya jadi kita bisa memakai color air dropper tool saja dan teman-teman silakan sesuaikan juga pewarnaannya sesuai dengan selera saya gunakan color air dropper tool saya seleksi pewarnaannya saya tumpahkan di objek yang ingin diwarnai seperti ini kemudian saya cari pick tool kita akan buatkan desain yang di bawahnya kita tarik ke bawah sampai disini misalkan klik kanan teman-teman bisa berikan warna kemudian kita kecilkan misalnya di scroll silakan teman-teman sesuaikan kemudian bisa cari shape tool klik kanan bagian garis pinggirnya cari convert to kurva atau control key teman-teman bisa seleksi bagian node di pojok kiri ini digeser ke kanan sedikit disesuaikan teman-teman bisa cari pick tool kita bisa geser nah hasilnya seperti ini kita bisa ketikkan joinphotography.com cari text tool diketikan disini joinphotography.com teman-teman bisa cari pick tool kita bisa posisikan dia disini kemudian kita bisa cari shape tool kita bisa panjangkan dia sesuaikan dengan tempatnya teman-teman bisa tarik dia ke kanan kemudian cari pick tool kembali tekan shape di keyboard seleksi kedua-duanya antara text dan rectangle-nya teman-teman bisa tekan C dan E agar dia berada di tengah-tengah sehingga menghasilkan text seperti ini selanjutnya kita akan bisa bawa fotonya ini ke tempat yang sudah kita sediakan teman-teman bisa besarkan terlebih dahulu tekan shift di keyboard kemudian klik kanan fotonya cari power clip inside kita bisa seleksi tempat yang akan digunakan seperti ini kalau misalnya kurang pas teman-teman bisa cari edit power clip di klik seleksi kemudian di seleksi juga fotonya teman-teman bisa besarkan atau kecilkan seperti ini kalau misalnya ingin memplip dia bisa mirror horizontal di icon bagian atas ini nah teman-teman bisa geser kemudian sekarang disesuaikan kalau sudah selesai teman-teman bisa stop editing content di bawah sini hasilnya akan seperti ini selanjutnya kita bisa buatkan text dia untuk bagian produk yang ditawarkan teman-teman bisa cari text tool diketikan disini fashion misalnya kemudian strip model event enter birthday kemudian strip wedding oke cukup kemudian kita cari pick tool berikan warna teman-teman bisa tekan shift di keyboard dibesarkan klik dua kali kalau misalnya ada salah kemudian teman-teman bisa cari perataannya di bagian atas ini cari center kemudian teman-teman cari pick tool terlebih dahulu kita posisikan nah kemudian kita bisa kecilkan sedikit selanjutnya kita bisa seleksi bagian atas ini teman-teman bisa cari jenis fontnya disini kita bisa ubah kelebre misalnya jadi kelebre ball kemudian dimiringkan kemudian yang di bawahnya bisa diseleksi juga diganti jenis textnya centuri misalnya centuri gothic ball kemudian cari pick tool nah sehingga menghasilkan text seperti ini teman-teman bisa cari shape tool juga kita bisa naik turunkan ini agar tidak terlalu renggang kemudian teman-teman cari pick tool kita bisa sesuaikan sekarang posisinya nah kalau sudah selesai teman-teman bisa langsung bawa logonya kita bisa copy paste logonya disini teman-teman silahkan masukkan logo sesuai dengan logo yang sudah teman-teman buat atau logo perusahaan teman-teman sendiri misalnya nah seperti ini kita bisa sesuaikan juga untuk ukuran logonya selanjutnya untuk icon-icon WA dan lain sebagainya kita bisa berikan disini order no kita bisa berikan rectangle terlebih dahulu kemudian cari shape tool kita bisa tumpulkan cari pick tool berikan warna disilang garis pinggirnya agar tidak ada garis pinggir kemudian kita bisa ketikkan text disini order no kita bisa ganti jenis textnya cari calibrary ball atau yang lainnya silahkan disesuaikan kita bisa berikan warna hitam gelap nah kemudian kita bisa seleksi dengan rectangle yang sudah ditumpulkan tekan C dan E agar dia berada di tengah-tengah kemudian klik kanan group object selanjutnya teman-teman bisa kita pindahkan icon-icon yang sudah dimiliki misalnya aset instagram kemudian aset nomor telepon kita bisa seleksi ketiga-tiganya ini kita atur perataannya di bagian object lens and distribute teman-teman bisa centang lens and distribute nya ini maka dia akan muncul seperti di sebelah kanan ini silahkan teman-teman bisa sesuaikan untuk bagian perataannya misalnya nah rata horizontal nya misalnya seperti itu kemudian untuk rata kanan-kirinya nah seperti ini jadi kurang lebih sudah rapi dia kemudian kita akan buatkan desain diskon nya dengan menggunakan segi 8 teman-teman bisa cari polygon tekan ctrl di keyboard klik kiri geser kemudian cari shape tool teman-teman bisa scroll di mouse klik kanan to kurva kemudian dilengkungkan klik kanan to kurva pada bagian yang lain dilengkungkan ke tengah kemudian kita bisa klik dua kali salah satu dari node nya nah sehingga menghasilkan desain seperti ini teman-teman bisa atur kemudian sesuaikan kemudian kita bisa seleksi juga node nya itu cari pick tool teman-teman bisa berikan warna sekarang kemudian di silang garis pinggirnya tekan shape di keyboard klik kanan berikan warna yang sesuai selera juga seleksi kedua-duanya kemudian klik kanan group object kita bisa buatkan teks disini 30% enter off kemudian cari pick tool teman-teman bisa besarkan kita bisa berikan warna yang gelap lagi di klik kemudian teman-teman bisa ganti jenis font nya misalnya silahkan disesuaikan centuri gothic misalnya cari yang bold kemudian teman-teman bisa cari shape tool juga agar tidak terlalu lenggang juga posisinya kemudian kita bisa cari pick tool teman-teman seleksi kedua-duanya tekan C dan E agar dia berada di tengah-tengah kemudian masih terseleksi kedua-duanya klik kanan group object kemudian kita bisa posisikan sesuai dengan ketentuan dari desain teman-teman sendiri oke misalnya seperti itu nah kalau sudah selesai silahkan teman-teman bisa kreasikan kembali apa yang ingin ditampilkan dalam banner promosi dari perusahaan teman-teman sendiri nah saya cukupkan sampai disini kemudian kita akan convert dia menjadi PNG tetapi sebelum teman-teman meng-convert jadikan PNG aset-aset yang sebelumnya berada di sampingnya ini teman-teman harus pindahkan atau di hapus saja agar tidak mengganggu proses convert nantinya kita bisa delete saja kemudian teman-teman bisa cari menu file kemudian export atau ctrl E di keyboard kemudian silahkan taruh posisinya di mana tempatnya di data D atau yang lainnya kemudian save as tipenya ini teman-teman silahkan seleksi kemudian di export nah tunggu beberapa detik kemudian pilih color modenya RGB24 silahkan teman-teman ok kemudian silahkan teman-teman cari di posisi mana tadi di convert objeknya menjadi PNG ok sekian untuk tutorial membuat desain banner di CorelDRAW X7 silahkan teman-teman praktekkan semoga selalu sukses semoga bisa mempraktekkan tutorial ini terima kasih